Jadi definisi altered itu sebenarnya lebih lekat dengan akord dominan ya Dominan chord misalnya kita lihat C7 altered ya C7 altered itu maksudnya gimana Nah altered disini biasanya itu mengacu kepada tension flat 5, sharp 5, tension flat 9, dan sharp 9 Jadi chord altered itu bisa mengandung salah satu atau semua dari tension itu gitu ya Masalahnya dengan altered chords itu adalah altered itu open ya tensionnya Jadi kita ada flat 5, ada sharp 5, ada flat 9, sharp 9, ada Nah makanya kalau misalnya pianis misalnya kita punya chord altered deh Misalnya ada C7 altered ya Terus misalnya saya main voicing ini Misalnya saya main voicing Nah ini flat 9, flat 5 Tapi misalnya si pianisnya main sharp 9 terus sharp 5 Ini Nah kita punya kayak clustered ya Maksudnya kayak gini nih Ada bunyi ini Terus ada bunyi ini juga Jadi bunyinya kayak gak balance gitu Nah jadi kadang-kadang altered itu Kalau kita punya altered itu kan bisa open interpretasinya ya Jadi sebenarnya kalau di gitar Bahkan kayak gini aja kita udah bisa Apa namanya Kita udah bisa bilang sebagai C7 altered gitu Nah jadi itu istilah altered dalam harmoni ya Jadi untuk istilah untuk menggambarkan chord dominan 7 Yang ada flat 9, sharp 9, flat 5, sharp 5 Bisa lebih dari satu, biasanya dua Kadang-kadang orang misalnya ini ya tulisin aja sekalian Flat 9, flat 5 gitu ya bisa aja gitu Ya flat 9, flat 5 Kalau mau lebih detail ya Tapi kalau misalnya kita mau praktis Intinya disitu ada tensions Yaudah tulisin altered aja Itu udah kebiasaan kok Nah gitu Nah itu term dalam harmoni ya Sekarang kalau ada juga yang namanya altered scales Sebenarnya dua ini gak secara langsung berhubungan ya Karena altered scales itu istilah yang dipakai untuk Menggambarkan scales yang kita pakai dalam chord altered Dominant 7 altered ya Jadi kenapa dibilang altered scales ya Karena itu scales yang nempel disitu gitu loh Ini altered scales Kita pakai untuk chord dominant 7 altered Tapi sebenarnya scale altered itu sendiri ya Kalau ditelusurin itu asalnya dari chord Dari scale superlokrian Yang merupakan degree ketujuh dari modes melodic minor Jadi kalau melodic minor kita main sampai nada ketujuhnya ya Nada ketujuhnya kita bikin scales Kayak misalnya di diatonic modes Dan diatonic scales Itu kita dapat scales yang namanya superlokrian Kenapa namanya superlokrian? Karena mirip lokrian Cuma ada flat 4 Itu istilah aneh banget Flat 4 ya Tapi bener Jadi kalau lokrian biasa kan ada Kita ada Flat 2 Sharp Flat 3 4 Ada sharp 4 Ada flat 6 Ada flat 7 Ini lokrian Dan biasanya lokrian itu dipakai untuk chord half diminished Tapi disini namanya superlokrian Berarti ada Ada ini Apa namanya Flat 4 Terus kemudian sisanya sama Jadi ada Flat 2 Flat 3 Flat 4 Flat 5 Flat 5 Flat 6 Flat 7 Jadi itu asalnya scale altered Adalah dari superlokrian Dan itu gak berhubungan secara langsung Karena modes melodic minor itu ya Memang degree ketujuhnya altered Cuma chordnya sendiri harusnya itu adalah Minor 7 flat 5 Ya ini jauh banget sama Sama chord Dominant 7 Yang kita tempelin jadi altered ini loh Ya oke Jadi itu beda ya Jadi kita punya term altered Itu dalam term harmony adalah Chord dominant Yang ada tensionnya Flat 9 Sharp 9 Flat 5 Dan sharp 5 Dan tension itu bisa dipakai Semuanya sekaligus Atau salah satu Atau salah dua Atau ya beberapa tension itu ya Dan kemudian kita ada juga terms Dalam term scales Yaitu altered scales Yaitu scales yang Digunakan untuk Bermain dalam chord altered Dominant 7 altered Itu secara tidak langsung Julukan itu timbul ya Altered scales Maksudnya adalah scales yang dimainkan Di chord altered Tapi sebenarnya chord itu adalah Superlokrian Yaitu degree ketujuh dari melodic minor Oke kita tahu Kalau misalnya altered scales Ada flat 9 Ada sharp 9 Bisa Ada flat 5 Ada sharp 5 Juga bisa ya Jadi Yang paling umum adalah Voicings ini Ini adalah C7 Flat 13 ya Atau bisa dibilang Flat 13 itu sama dengan Sharp 5 Jadi bisa dibilang juga C7 sharp 5 Jadi kalau di chord cymbal Misalnya Anda lihat C7 sharp 5 Sama C7 flat 13 Itu sebenarnya sama ya Cuma lebih umum Ditulisin flat 13 Oke ini voicing pertama ya Jadi kalau kita punya 2 5 1 Misalnya ke F mayor ya Jadi 2 dari F adalah G minor 7 Terus kemudian Ke C7 altered Terus ke F Bisa juga dalam minor Ya jadi chord altered Itu bisa dipakai Untuk dominan yang Resolve ke major Atau dominan yang Resolve ke minor Dua-duanya bisa dipakai Sama enaknya Jadi kalau ke major Kita kayak ada Leading note kesini ya Tapi kalau ke minor Itu enak juga Kalau kita main Dari major Itu ke major ya Jadi bunyinya enak Kayak dia bunyi Ke minor juga enak Ya jadi dua-duanya Bisa dipakai Penggunaannya Penggunaannya dalam Dominan itu banyak sekali Tapi yang terutama Altered itu dipakai Untuk primary dominant Jadi 2 5 1 Di tonic 5 nya itu Kita bisa pakai altered Altered itu juga Bisa dipakai Dalam konteks secondary dominant Misalnya kita punya 6 dominant Ini bisa kita mainin Altered ya Ini altered Ya chord nya ini altered ya Terus kemudian Baru 2 5 1 Kita bisa pakai altered lagi Ya seperti itu Ini voicings yang biasa kita pakai Plus flat 9 Ya Ini ada flat 9 disini Jadi kita punya sharp 5 Dan kita punya flat 9 Flat 9 satu paket dengan sharp 9 Jadi kita bisa main Kalau ke minor Kayak gitu Jadi dua-duanya enak ya Mau minor Mau major Ini sharp 9 Sharp 9 Sharp 5 Third Flat 7 Root Ini di F Ya bisa Jadi kalau dalam kaden Misalnya 3 6 2 5 Jadi ada dua chord altered disitu Tadi saya main Ini Tadi saya main ini Ini resolve disini 9 Saya main altered lagi Sharp 5 plus sharp 9 disini Resolve di E friend 6 9 Oke voicing altered yang kedua ya Ini saya sering pakai Yaitu Flat 9 Flat 5 Disini Jadi ini enaknya adalah Voicings ini Dia resolve ya Misalnya kalau ke 9th nya Resolve disini Sedangkan ini Next tengah Jadi ini Ada voice leadingnya Kayak gini Minor Altered lagi Ke resolve Ke E flat Jadi disini Ini ada leading note ya Banyak ya Jadi ini resolve kesini Ini resolve kesini Ini resolve kesini Disini Resolve ke Third nya E flat Berikutnya adalah Voicing ini Ini adalah Sharp 9 Sharp 5 juga ya Altered Jadi kita gak perlu Pegang bass nya Tapi kalau misalnya Pegang bass nya Ini B flat 7 altered ya By the way Kan kalau complete Seperti ini Oke Misalnya saya resolve ke Major Jadi saya main F minor 7 B flat altered E flat Major 7 Jadi kalau misalnya Kita analisis ya Satu-satu Ini third nya Ini flat 7 nya Sharp 9 nya Sharp 5 nya Resolve di E flat major 7 Oke lalu altered Yang lain lagi ya Kita juga bisa main ini Ini kita bass nya Di B flat ya Jadi root nya B flat Jadi kita main Fifth nya Ini ada Flat 9 nya Ini ada Flat 5 nya Dan 7 nya Jadi kayak Gitu ya Dalam 2 5 1 Kalau kita mau pakai Flat 9 dan Sharp 5 nya Sekaligus Juga bisa ya Jadi ini Flat 9 nya Kita ambil disini Chord nya seperti ini Kemudian Sharp 5 nya Di atas Disini Jadi ini Flat 9 Sharp 5 Kalau kita mau skip Root nya juga bisa Kita taruh Root nya di 3 nya Oke ini Jadi 3 nya Dari bass Flat 7 Flat 9 Sharp 5 Seperti pada contoh sebelumnya Saya akan main Sharp 9 dulu ya Atau Flat 13 ya Sharp 9 Flat 13 Oke Ini sharp 9 nya Ini flat 13 nya Atau Sharp 5 nya Saya kebiasaan Flat 13 Oke ini F7 Alta Resolve Di Bass Mayor 7 Lebih cocok lagi Kalau resolve ke 9 Mau ditambahin Flat 9 nya Flat 9 Flat 13 Atau Sharp 5 Ini Flat 9 nya Oke Sharp 5 nya Kali ini Saya pindahin ke bawah Disini Jadi ini Sharp 9 Sharp 5 Ini chord bass Versi simple Ini sharp 5 aja Tapi kadang-kadang Kalau altered Mau praktis Sudah gini aja Gak apa-apa Tau Ya Sharp 5 Ini juga altered Ini F altered Jadi ada Flat 7 Third Sharp 5 Flat 9 Ini bukan E flat half dim Karena ini sebenarnya Chord ini Asalnya dari sini Kita bikin Sharp 5 Ada flat 9 nya Disini Bass saya pindah Ke 7 nya Flat 7 nya Ini Jadi ini flat 7 nya Gak ada root disini Gak ada F Resolve di bass Tapi biasanya Kalau di voicing Seperti ini Saya gak resolve ke Ini gak enak Tapi saya resolve Setengah ke bawah Jadi kayak 6 9 Bass Saya mainin 3 Di bass nya Tambahin dengan Sharp 9 Flat 9 Sharp 9 Juga bisa Jadi misalnya Saya main dari Sem minor Ya itu tadi Barusan F7 altered Ada flat 9 nya Di ujung Kombinasi dengan Sharp 9 Resolve di Bass 6 9 Kayak gitu Voicing ini bisa kita Variasiin juga ya Misalnya kita main Ini tadi altered Sharp 9 Sharp 5 Flat 9 Flat 5 Resolve di Kenapa enak? Karena ini Ini kan voicing di atas Gini tadi ya Ada ini Ini resolve ke sini Ini resolve ke sini Ini resolve naik ke atas Jadi ada counter motion disitu Ya jadi altered ini emang chord nya sangat tajam ya Tension nya tuh emang tajam Emang intinya adalah untuk kasih tension Kita mesti lebih detail sama Apa yang kita tulis ya Kalau kita pengen bunyi flat 9 doang Ya flat 9 aja tulis Enggak usah altered Altered itu kita pake Cuma kalau misalnya kita mau tension di Semuanya lah Intinya tension yang ada sharp 9 Ada sharp 5 Boleh ada flat Flat 9 Ada flat 5 nya juga Jadi kalau kita pengen Sound nya lebih open Cuma kalau saran saya Memang biar Voicing nya antara Rhythm section itu Enggak clash ya Karena seperti saya bilang di awal Kalau karena kalau pianis main flat 9 flat 5 Terus anda main sharp 5 sama sharp 9 nya Itu akan bentrok gitu Bunyi nya kayak clustered gitu Jadi kayak malah gak jelas Tension nya yang Tension nya yang menonjol tuh Malah membingungkan lah Intinya seperti itu Jadi emang agak bahaya Kadang-kadang kalau misalnya Kita tulis semua pake Misalnya kita males nulisin satu-satu gitu ya Apa namanya alterasinya Terus kita nulis semua Core Dominant tuh altered Ya itu agak-agak beresiko sih Jadi jangan nulisin altered Kecuali memang kalau Kita pengen ada dua tension Di dalam satu chord Dominant yang resolve Dan altered ini kan Lumayan sering dipake Jadi Pastiin kalau kita benar-benar ngerti Kalau misalnya orang Nulis Chord Dominant 7 altered Itu maksudnya gimana gitu ya Dan inget selalu dengerin Apa yang orang lain mainin Apa yang pianisnya mainin Jadi kita bisa nyesuaiin Dalam altered itu Tension nya apa aja Apakah flat 9 Apakah sharp 9 ya Flat 5 atau sharp 5 Atau dua-duanya Dan ya dari situ kita bisa Ya bermain lebih akurat lah ya Dalam chord Dominant 7 altered Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton